Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai, selamat datang, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya, Yunike Suandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dalam pesona Ramadan yang hanya ada di Eljon TV. Nah, sahabat Eljon, jadi kali ini Laura sama Yunike bakalan cip-chat, tapi nggak cuma berdua aja ya, sahabat Eljon dan juga Yunike. Iya dong. Akan ada tamu spesial, seorang gadis cantik yang berasal dari NTB. Wah, jauh-jauh ini kita berkualan. Jauh banget. Sama gadis NTB. Oke. Dan sahabat Eljon, genis NTB ini merupakan Putri Pariwisata Indonesia NTB 2021 dan mendapat gelar yang luar biasa yaitu Miss Halal Tourism Indonesia 2021. Luar biasa. Tepuk tangan. Wuuuh, virtual aja kali ya, tepuk tangannya ya. Iya, tepuk tangan virtual. Wow, my name is Safira Kusumawardhani, Putri Pariwisata Indonesia West Nusa Tenggara 2021. I was born in Matarap, the capital city of West Nusa Tenggara. I love to travel. I get so much experience when I explore new place. When I was chosen as a Putri Manalika 2020, it taught me to be more aware about culture and tourism in West Nusa Tenggara. But now, I'm ready to contribute not only for West Nusa Tenggara, but also for Indonesia. Ayo, kita sapa dulu. Hai, Safira. Hai, Laura dan Nya Tenggara. Apa kabar hari-hari? Baik. Alhamdulillah baik. Kamu gimana nih? Puasanya lancar kan? Alhamdulillah. Kalian mancar juga kan? Semoga teman-teman yang di rumah juga puasanya lancar ya. Amin. Bener banget. Amin. Nah, sahabat Eljon pasti penasaran kan? Kan hari ini kita akan ngobrolin apa ya, kalau Raya bersama wanita cantik dari NTB ini? Kalau aku banyak pertanyaan sih, sebenarnya kayak udah banyak banget yang mau aku tanyain kepada gadis cantik ini. Unek-unek gak itu pertanyaan? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Enggak boleh. Nah, sahabat Eljon, hari ini kita akan masuk di momen-momen Ramadan yang paling dirindukan. Uh, kira-kira apa ya yang paling dirindukan oleh Kak Laura dan Safira? Aku juga nih. Iya dong. Oh, iya. Atau gak usah? Sakir aja ya? Kak Safira aja deh ya. Sakir aja ya. Nah, sebelum nanya-nanya tentang momen-momen di bulan Ramadan, kita pengen tahu dulu nih. Kesibukan atau kegiatan Safira di bulan Ramadan itu apa aja sih? Hai, Yunifir dan Laura dan juga sahabat Eljon di rumah. Jadi kesibukanku sehari-hari selain kerja, aku juga sekarang di bulan Ramadan ini sedang mempersiapkan bisnesku. Ya, ini yang aku sedang berusaha memulai berjualan yang baru, ya ini berjualan yang pers untuk persiapan Ramadan dan juga Lebaran tahun 2022 itu. Wow, keren banget. Produktif banget ya terlihat ya. Masih muda, udah mau mulai berbisnis katanya ya. Mencoba hal baru dan mencoba hal barunya gak tanggung-tanggung. Iya, langsung yang gitu ya, langsung jualan. Iya, keren banget. Nah, menurut Safira, Ramadan itu apa sih? Ini gak susah kan ya pertanyaannya ya? Enggak dong, ini menurut Safira ya, gak ada bener-bener salahnya kok. Ya, thank you Laura dan Yunike. Jadi menurutku Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang full of blessings. Jadi aku merasa bulan Ramadan itu berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena merasa lebih dekat bersama, bertumpul bersama keluarga, teman-teman, dan kerabat. Jadi kalau di bulan-bulan lain atau hari-hari biasa, sarapan maupun dinernya, bisa jadi kita gak ketemu satu sama lain. Padahal serumah, tapi di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, tiap sahur maupun berbuka bersama, kita itu berkumpul jadi satu gitu sama-sama untuk bersantap bersama gitu. Spesial pastinya ya. Bener banget ya, di Ramadan inilah kesempatan kita, dimana mungkin kita yang biasanya sibuk, yang biasanya ada kegiatan ya. Tapi di Ramadan ini, seperti membuka jalan untuk kita saling berkumpul, mulai dari sahur, terus sorenya menunggu berbuka, dan malamnya berbuka puasa. Keren banget. Dan juga Safira, ini kan selain berkumpul dengan keluarga, teman-teman, dan kerabat. Nah, gimana nih suasana Ramadan di NTB? Menurutku sama aja ya, sama daerah lain, yang pernah aku merasakan di NTB sendiri, kalau di pagi hari, sampai siang hari itu lumayan sepitis ya. Laura, terus aku merasa di sore hari, mulai jam 4 sore, setelah solat aser, di jalan-jalan itu rame banget, karena orang-orang pada jualan tajil, dan juga pada ngebuburit gitu. Nah, benar banget. Dan itu yang ditungguin sama kita-kita ya, ngebuburit dan hunting tajil ya, gak sih? Hunting tajil sama ngebuburit, apa bedanya ya? Beda-beda ya? Oke, oke, let's moving on, let's moving on. Daripada kita menertawakan kelucuan ini ya, yang agak lucu sebenarnya ya. Sehingga kamu Laura. Nah, menurut Safira, ada gak sih yang perlu disiapkan saat Ramadan? Kalau ada, sebutin dong apa aja yang harus disiapin. Aku merasa hal-hal yang perlu disiapin selama Ramadan ini, yakni kesiapan fisik dan mental ya, dan juga niat kita nih. Niat kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga kesehatan kita juga harus dipastikan sehat ya, pasti mampu untuk berpuasa selama bulan Ramadan ini. Terus menyiapkan obat-obatan gak dong? Obat-obatan untuk penyakit mah? Enggak dong. Bisa juga sih kalau ada yang sakit mah. Iya sih, bisa juga. Berarti benar ya? Benar dong. Benar, hebat, unik. Makasih semuanya, makasih sahabat aljun. Udah, udah lanjut. Dan emang bener banget ya Safira ya, karena salah satu syarat dari berpuasa itu adalah mampu tentunya. Kalau gak mampu ya gak apa-apa, gak puasa. Iya, betul. Dan juga nih Safira ya, ini dari bulan-bulan sebelumnya, apa sih yang bikin rasanya excited banget buat menanti bulan Ramadan ini? Mungkin menanti THR-nya? Iya. Bener? Bener atau bener? Bisa jadi ya, Stizia? Aku sendiri excited di bulan Ramadan ini karena tiap pagi, tiap sahur, menjelang sahur itu anak-anak di sekitar rumah pada bangunin sahur. Jadi mereka pada keliling tuh pakai benduk. Itu yang bikin seru, bikin beda dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan yang lain maksudku. Terus yang bikin excited juga, tiap kumpul sama keluarga bisa bisa bersama, bersama keluarga. Itu tuh hal yang paling aku tunggu-tunggu, karena tidak selamanya aku bisa berkumpul bersama keluarga. Betul banget. Ternyata masih ada ya anak-anak yang mukul beduk gitu ya. Kalau aku sih sekarang udah gak pernah denger lagi, Kak. Karena kebetulan tinggalnya di lantai 30. Terus BTW ini, apakah Safira pernah gitu ikut yang bangunin sahur pakai benduk gitu? Ataukah selama ini cuma denger aja karena udah males ngantut? Atau kamu yang bagian marahin anak-anaknya? Aku sih bagian penonton ya. Aku bagian penonton, aku bagian pendengar aja ya. Jadi aku gak pernah sih ikut ini bangunin orang-orang sahur. Kan apalagi anak cewek gitu, jarang banget. Biasa emang anak-anaknya cowok yang ikut mukulin beduk bangunin orang sahur. Iya, jadi begitu. Mungkin Kak Laura ya mau nanti ya? Mau banget dong. Oh, berarti di NTB? Iya, di NTB. Mungkin ya besok aku bergabung ke NTB untuk membangun orang sahur. Ini aja, Laura. Mereka kalian ikut bagian ini, pas pawai. Pawai menyebut bulan Ramadan ini, di akhir Ramadan kita biasanya di NTB itu ada pawai. Menjelang lebaran maksud saya, itu tuh ada pawai. Seluruh kota Mataram tempatku tinggal, di situ ada pawai, nanti kalian bisa ikut tuh berpartisipasi pegang obor, pegang banner, buat menunjukkan kebolehan dari masing-masing kelurahan di Indonesia Tenggara Barat di kota Mataram khususnya. Wah, luar biasa ya Yunike ya. Langsung ya. Yunike pengen ikut? Mau, aku mau yang pegang obor. Oh, kirain jadi obor ya. Oh enggak dong, nanti dibakar dong. Oh, jangan ya. Jadi keren banget ya, itu merupakan salah satu bagian dari tradisi-tradisi masyarakat ya di Indonesia ini memang beragam banget. Walaupun emang ini bener-bener bulannya cuma satu ya bulan Ramadan, mungkin yang kita tahu bulan Ramadan ini bener-bener puasa gitu ya. Cuma ternyata di Indonesia ini, di masing-masing daerah, punya tradisi dan budayanya sendiri dalam menyambut dan merayakan bulan suci ini. Super sekali Putri Parwisata kita ini. Salah selesai. Nah, Safira, masih ngomongin tentang puasa. Apa sih godaan terbesar kamu waktu puasa? Apakah haus? Tapi selain haus dan lapar lah ya, itu haus dan lapar itu kayaknya godaan terbesarnya semua orang ya kayaknya ya. Ya, sih. Masih hal yang wajar berarti ya. Aku yang paling dominan itu merasa haus sih sebenarnya. Dan juga lapar mata nih, lapar mata. Jadi kan kalau kita berpuasa tuh, kalau lihat makanan tuh aduh pengen-pengen. Tapi ternyata setelah buka puasa, minum air putih aja itu cukup kenyang. Jadi itu sih yang membuatku harus menahan godaan untuk tidak check out makanan, beli-beli makanan, beli tajel yang berlebih. Karena kadang kalau misalnya lagi ngabur burit itu ada yang namanya lapar mata loh ya. Iya, bener. Tadi yang udah disebutkan oleh Safira, dia juga suka lapar mata. Bener banget, lapar mata. Aku pun nggak puasa juga suka lapar mata. Aduh, itu bener-bener ya godaan sih ya. Puasa nggak puasa itu godaannya sepertinya ya. Apalagi kadang kalau misalnya ngabur burit itu, kita kayak aduh rasanya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Semuanya pengen, tapi nanti keberan buka, aduh kenya. Nggak kemakan. Di sana juga diajarin ya buat belanja sesuatu itu secukupnya. Betul, kan nanti akan terbuang juga sia-sia. Sayang juga makanan-makanannya kalau nggak dimakan. Bener banget tuh mben ya, Yunika. Nggak tuh mben dong. Saya memang seperti ini sih sebenarnya. Memang seperti itu, amin. Ada yang melihat-melihat saya di sisi lain, itu lagi gimmick aja sih. Saya memang seperti ini aslinya kok. Seperti apa itu? Dijek, kamu jangan ngetes dong, Laura. Aduh. Nah, oke ya Safira, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ya daripada kita membahas Yunika lebih dalam, mending kita bincang-bincangnya sama Safira aja. Nah, Safira sebagai Miss Halal Tourism Indonesia. Eh, tapi sebelum itu boleh nggak Safira jelasin sedikit Miss Halal Tourism itu apa sih? Sebenarnya maksudnya apa gitu loh, kok Miss Halal Tourism ya? Apakah ada Miss Haram? Astagfirullah. Astagfirullah. Gak ada dong. Jadi menurutku yang aku tangkap itu Miss Halal Tourism itu adalah jabatan atau mana yang diberikan untuk mempromosikan pariwisata halal turism yang ada di Indonesia. Jadi komponen halal turism yang ada di Indonesia ini ada banyak macem ya kan? Terutama setelah kita memenangkan kejuaraan di Dubai tahun 2018, setelah kita telah. Terutama setelah kita mencari. Oh my god. Oh my god. Speechless kayak lagunya di film Aladin ya? Iya. Mau dinyanyain juga? Emangnya tau? Tau. Ini aku lagi cosplay jadi Aladin. Enggak dong? Enggak ya? Yasmin jadi Jasmine gak? Oh iya jadi Jasmine. Jari banget sama Yasmin. Sudah deh. Aku sedang memperhatikan Yasmin sih. Oh Yasmin gimana-gimana? Lagi nyari ya? Lagi mencari. Lagi mencari. Wah luar biasa. Jadi Miss Halal Turism itu ya unika ya sahabat Eljon. Ini sepengetahuan Laura juga sih. Jadi di Indonesia itu ada yang namanya Halal Turism. Dimana itu lokasi pariwisata yang memudahkan para muslim, yang memudahkan fasilitas-fasilitas para muslim misalnya deket dengan masjid, deket dengan makanan-makanan yang halal. Seperti itu. Bener kan Safira? Ya lebih paham pastinya. Nah Safira di bulan Ramadhan ini gimana sih cara kamu memaknai bulan yang suci ini? Secara kan ini seperti yang tadi udah Kak Laura bilang cuman ada satu ya. Cuman ada sekali setahun. Jadi gimana cara Safira untuk memaknai Ramadhan khususnya tahun ini? Jadi menurutku caraku memaknai bulan Ramadhan ini yakni dengan beribadah yang bersungguh-sungguh. Lebih baik dari bulan yang sebelumnya lebih baik dari tahun yang sebelumnya lagi. Gitu sih Unika. Itu cara Safira memaknai Ramadhan. Ya luar biasa ya. Pokoknya semuanya lebih sungguh-sungguh lebih ikhlas. Bener banget. Karena di bulan ini banyak banget pintu yang terbuka ya Safira ya. Pintu rezeki banyak yang terbuka. Pintu ampunan. Pintu mana lagi ya? Doraemon bukan? Doraemon jangan dong. Bisa dong kemana-mana aja dong itu ya. Iya bisa kemana-mana aja dong ya. Dan juga Safira. Kalau boleh tahu kamu mulai puasa kira-kira di umur berapa? Dan apa yang memotivasi kamu misalnya. Wah aku harus penuh nih puasanya gitu. Apakah mungkin dikasih jajan lebih sama orang tua. Kalau puasanya full dikasih jajan. Oh Unika kayaknya pernah nih ya? Enggak itu kamu bali ya. Aku ingat dulu waktu TK masih puasa setengah hari. Jadi emang dari orangtuaku mengajarkan untuk berpuasa itu gak apa-apa di setengah hari aja dulu. Lalu mulai SD kelas 1 kalau bisa puasa penuh. Orangtuaku ini sih ada gak sih hadiah sepeda kalau puasanya full gitu loh. Itu waktu SD kelas 1. Wow. Kuasanya penuh. Kalau gitu sekarang udah ngumpulin sepedanya berapa? Udah berpulang sepeda ya? Iya. Dari kecil ya udah berapa nih umurnya sekarang? Iya juga ya. Sekarang sih gak ada ya. Gak ada imbalan apapun ya. Oh iyalah. Udah gede ya. Iya. Karena kuasa kan wajib ya bagi kita muslim. Yang udah akhir balik apalagi ya kan. Gak perlu ada imbalan hadiah. Sepeda dari orang gua lah yang kita butuhkan kan. Di umur yang sekarang ini. Ridho dan pahala dari Allah. Wah sangat menyentuh hati. Karena gak mungkin juga ya kalau misalnya kecil dulu mungkin imbalnya sepeda. Kalau sekarang mungkin mobil kali ya udah gede. Aduh. Ini mah namanya gak tau diri ya sahabat L. Johnnya. Dia maunya puasa untuk mobil ternyata. Puasa untuk mobil. Wow. Sekarang ada udang dibalik bauan. Jadi lapar nih. Gak boleh ya ini. Jangan ya. Maafkan aku saudara-saudara semuanya. Nah sahabat L. John. Kalian pasti penasaran kan kalau kalian punya favorit makanan untuk berbuka puasa. Sama dengan Safira. Pasti Safira pun punya menu favorit untuk berbuka puasa. Biasanya apa sih Safira menu favoritnya? Aku menu favoritnya pasti buka puasa dengan Kak Gail yakni kolak. Itu adalah menu favorit aku. Terus kalau menu khas NTB yang menjadi favoritku saat berbuka yakni ayam taliwang dan pelecing. Gitu. Walaupun sedap beras tapi sedap beras. Kalau kalian apa nih? Ayam kaliwang ya apa? Taliwang. Taliwang. Aduh maaf. Taliwang ya boleh gak? Ini ayam samar terus dibubuin sama sambal khas gitu. Iya itu bukannya pedes ya? Pedes-pedes enak memang. Oh pedes-pedes enak. Pedes-pedes enak. Enjul. Enjul. Oh bahasa kekinian banget ya enjul ya. Biar gaul ya sahabat L. John ya. Kalau kalian apa nih? Favorit banget loh. Kalau aku apa aja sih semua yang ada di meja? Aku lahap. Yang penting saya kenyang. Omnivora ya Unika. Iya bener-bener. Terdefinisi Omnivora itu aku gitu. Oke oke. Tapi kalau bantal itu aku enggak sih. Cringe ya. Agak crispy ya. Agak crispy ya. Juga apa-apa kita ketahuin aja biar rame. Cukup ayam aja yang crispy kamu jangan. Oke. Nah. Kalau aku eh aku belum ditanya nih makanan kesukaan aku. Udah kan tadi Laura dan Unika. Iya kan itu kamu. Aku kan enggak seperti kamu. Oh yaudah kamu apa. Kalau aku sih untuk berbuka kuasa sebenernya juga suka semuanya ya. Tuh kan. Cuman aku enggak suka jurian. Maal. Durian itu bukan gue kak. Ada kok. Agak ribet ya. Ada sih emang. Ada juga. Kemarin aku lihat pas jalan-jalan abu gurit. Ada yang jualan es. Kemudian. Enak sih menurutku. Agak enggak panas ya. Mungkin pisang hijau kali ya. Itu juga seger ya. Eh udah deh. Lanjut aja ya. Karena udah jam-jam kritis ya. Jam-jam kripis enggak tuh. Jam-jam kritis ngomongin es. Jadi haus bro. Tanya itu dia. Masih ngomongin tentang ngabu gurit nih. Di NTB itu tempat ngabu gurit kesukaan Safira atau yang paling apa ya. Paling rame deh di NTB itu apa sih. Dimana sih gitu. Yang rame di NTB itu pastinya pantai ya. Kita kalau ngabu gurit biasanya pergi ke pantai. Aku emang dari kecil pun kalau ngabu gurit dia ajak ngom-papal pergi ke pantai. Lihat sunset terus pulang. Selain itu ada juga Islami Center. Di Islami Center selain bisa beli takjil di sana. Kita juga bisa menikmati indahnya masjid terbesar di NTB. Dan juga bisa langsung sholat berjamaan di sana. Wow. Kira ini ngabu gurit ke pantai minum air pantai gitu ya. Wah jangan dong. Asih. Jangan. Selapa aja sih. Iya yang ada kalau minum air pantai makin seret ya. Iya. Tapi pasannya batal nggak tuh? Wah kurang tahu misalnya ya. Oh berarti di pantai ya. Emang NTB juga salah satu desensi wisana yang terkenal dengan pantainya. Luar biasa. Betul. Nah Safira selain berkumpul bersama keluarga, kerabat dan teman-teman. Apalagi sih yang bener-bener rasanya yang paling bermakna di Ramadan ini. Atau mungkin misalnya bukbar dengan doi, dengan pacar. Atau reuni mungkin ya dengan teman TK. Iya. TK, SD, SMP semuanya ya. Semuanya ramai gitu ya. Iya semuanya. Iya sih kalau aku selain berkumpul sama teman-teman, aku ngerasa lebaran, eh lebaran kuasa tahun ini tuh lebih bisa berkumpul ya sama teman-teman daripada tahun-tahun sebelumnya. Dari 2020, 2021 pun aku jarang banget ketemu sama teman-teman karena ada Corona kan. Jadi menurutku sekarang ini kita lebih banyak bisa berkumpul bersama merayakan Ramadan tahun ini gitu. Bener banget karena sekarang kita juga udah nggak ya nggak seperti dua tahun sebelumnya ya. Kalau dua tahun sebelumnya kita bener-bener lebaran pun nggak boleh kemana-mana. Harus di rumah aja karena PSBB. Iya udah. Pokoknya tahun lalu tuh dua tahun lalu tuh strik banget lah ya. Sekarang aja kita udah mulai boleh pulang kampung kan nih ya. Iya bener. Ini yang paling aku tunggu-tunggu sih bisa mudik. Karena kan dari dua tahun yang lalu belum bisa mudik kan. Mudik tuh harus ada surat keterangannya lah. Kalau aja nggak bisa mudik. Tapi di tahun ini dengan sudah vaksin booster aja kita bisa mudik gitu sih. Itu such a blessing buat kita anak rantau ya kan yang nggak bisa mudik sama orang tua di rumah. Jadi Safira anak rantau kalau boleh tahu mudiknya dari mana ke mana? Nggak sih aku bukan anak rantau tapi papaku yang anak rantau. Jadi biasanya kita mudik dari Lombok ke Madiun di Jawa Tengah. Jauh ya? Oh iya jauh beda pulau. Beda pulau. Mungkin berarti papanya bukan anak rantau tapi papa rantau ya berarti ya. Papa rantau. Bener-bener ya pintar ya dia ternyata ya. Iya dong agak ngeles-ngeles dikit gitu lah ya. Pintar ngeles berarti. Lu Laura sama Yudek nggak mudik? Kalau aku memang nggak sih. Aku di sini-sini aja. Atau nggak mungkin mudik ya sekali-sekali kalau aku biasa ke Malang. Karena nenek aku di Malang. Kalau kamu Laura? Kalau aku kayaknya nggak mudik sih. Karena aku kan jauh ya di sumbar ya. Jadi kenapa nggak mudik ya? Coba dicari dulu jawabannya kita tunggu 5 menit lagi kali ya. Oke. Nanti 5 menit lagi kita tanyain lagi ya Safira ya. Bisa bisa. Nah Safira nih kalau boleh tahu nih satu lagi. Selain mungkin puasanya penuh. Atau misalnya tanpa ada kendala atau hambatan. Apa sih target Safira di Ramadhan tahun ini? Mungkin targetnya punya rumah baru. Atau targetnya ke Mekah. Punya sepeda lagi. Mobil ya udah upgrade dong. Upgrade iya. Targetku di bulan Ramadhan ini. Penjualan bisnis baruku ini bisa lancar sih. Ada goals-goals yang bisa terpenuhi. Seperti yang agamis ya. Ini aku ngomongnya bisa berpuasa pul. Terus juga bisa juga menghapal Quran. Itu sih goals aku di tahun ini. Di Ramadhan tahun ini. Keren banget ya Unique ya. Tepuk tangan dulu dong buat Safira. Semuanya sahabat Eljon jangan lupa tepuk tangan ya. Yuk penonton bayaran semuanya. Oh iya. Tim Hore. Tim Hore. Tim Hore. Kebetulan kita disini ada Tim Hore memang. Ya emang ini eksklusif hanya untuk Safira ya. Kita sewa Tim Hore ya. Aroh. Thank you. Gampus banget. Safira boleh dong diceritain bisnisnya. Udah sampai mana nih perkembangannya. Tentang hampers-hampers itu. Apakah sudah sampai di belanja-belanjanya. Atau udah sampai dimananya di bagian mana. Udah. Jadi jualanku hampers ini aku udah siap didistribusikan. Siap dijual. Udah ada 500 paket hampers dengan 13 varian yang berbeda gitu. Dengan harga. Aduh jadi promosi nih. Gak apa-apa ya tipe-tipe. Dengan harga setapong Rp50 ribuan. Uh murah ya. Jangkau banget ya. Gitu ya. Rp50 ribu. Ah buat Laura emang gak ada apa-apanya. Beli langsung semuanya. Ya oke. Aku beli sekarang juga. Sekarang juga tapi. Sekarang juga. Sekarang juga. Di kirim dong ya. Kalau kamu yang kesana. Gak apa-apa juga sih. Sekalian liburan ya mungkin ya. Atau kita gak mau buritkan tadi B sekarang. Oh iya. Sempet ya. Sempet ya. Masih sempet ya. Nanti boleh ya. Tungguin kita ya Safira ya. Oh kayaknya. Kenang kok hampersnya bisa dikirim se-indonesia raya. Expire nya masih bisa sampai tahun depan. Tahun depan. Uh. Sekarang berarti kalau gitu buat. Ini ya. Ramadhan tahun depan kali ya. Sustainable ya. Ya sustainable ya. Abis-abis. Kalau gak habis kemampan tapi. Pintin. Oh iya iya. Agak ragu sih kalau ini ke. Iya. Apalagi kalau dari tangan-tangan Safira ya. Tuh kayaknya gak mungkin gak apa sih ya. Tangan-tangan Safira. Hahaha. Bener dong. Iya bener-bener. Tangan-tangan ya. Apalagi dari MTB ya. Iya. Thank you ya Safira ya. Ternyata banyak banget pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Safira ini. Bener-bener kayak oh my god ini bener-bener gimana gitu ya. Kayak gak bisa diungkapan dengan kata-kata gitu loh. Speechless ya ceritanya. Speechless banget ternyata sangat mengharukan. Wow. Target-target dari Safira ini yang ternyata ketika ditanyain target kamu Ramadhan ini apa gitu kan. Kirain memang kalau jawab targetnya nikah bulan ini gitu. Iya. Nah ternyata targetnya kata Ma'ala Quran terus juga bisnisnya. Semoga semakin sukses ya Safira ya Bisnis. Amin. Pasti sukses dong. Bahkan sampai gue internasional ya. Amin. Oke Safira thank you so much. Luar biasa kamu. Oke selamat Eljon itu dia perbincangan kita pada episode hari ini dengan tamu cantik kita dari MTB Safira Wardani. Tetap saksikan pesona Ramadan bersama saya Yuni Keswandi Putri Bumi Indonesia 2021. Dan saya Laura Putri Pariwisata Indonesia 2021. Hanya di pesona Ramadan Eljon TV di Eljon TV. Kalian udah pada nonton kan? Nah sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like dan juga tekan tombol loncengnya. Bye. Bye. Bye.